Untuk mencegah stunting dan memantau pertumbuhan anak petugas kepolisian di Jember, Jawa Timur, mendukung posyandu setempat dengan memberi layanan antarjemput bagi sejumlah balita untuk memeriksakan kesehatan. Sejumlah anggota kepolisian dari sektor patrang Jember, Jawa Timur, mendatangi satu persatu rumah warga. Namun bukan untuk mencari pelaku kejahatan, melainkan untuk menjemput para balita untuk datang ke posyandu dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena itu, agar tidak menakutkan bagi anak-anak, para anggota polisi yang menjemput pun menggunakan ikat kepala, yang biasanya digunakan untuk pesta ulang tahun anak. Layanan jemput bola ini dilakukan oleh kepolisian bagi warga yang rumahnya jauh dari posyandu. Dan agar tidak ketinggalan gelaran bulan timbang balita, yang meliputi layanan imunisasi, timbang badan, ukur tinggi badan, hingga edukasi kesehatan kepada para orang tua. Polisi membantu petugas kesehatan sebagai tim pendamping dan penghibur anak-anak. Memang ada beberapa keluarga yang menolak untuk anaknya diimunisasi, maka dari itu, dari pihak petugas emas, memintakan untuk dilakukan pendamping. Dan bagi keluarga atau orang tua yang tidak mau anaknya untuk diimunisasi, kami datangi, kita jemput pula, bahkan ada salah satu keluarga yang kita jemput, menggunakan ikat patroli, kita ajak ke tempat posyandu ini untuk dilaksanakan administrasi. Meski menggunakan pakaian polisi, atribut layaknya pesta ulang tahun ini, dinilai orang tua sangat membantu anak-anak untuk mau bermain di posyandu. Di bulan timbang balita, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menargetkan sebanyak 173.000 anak usia di bawah 5 tahun. Serentak akan diperiksa dan dilakukan di 31 kecematan, yang tersebar di sejumlah posyandu.